Sampai hari ini, Rabu tanggal 26 Juli, Kodim 0705 Magelang dan Polresta Magelang masih melakukan pelatihan Paski Braga tahun 2023 tingkat Kabupaten Magelang. Latihan ini terus berlangsung sampai tanggal 14 Agustus 2023. Selamat pagi Pak Pertu Istamar. Selamat pagi Pak Pertu Istamar. Tadi juga mengawali dengan senam peregangan untuk melepaskan otot tentunya. Untuk memperbuat otot sehingga nanti dalam pelasanannya tidak ada yang kerang. Dan peserta untuk pelatihan Paski Braga ini tetap jumlahnya? Ya tetap jumlahnya seperti kemarin. Tetap 29 anak. Artinya mereka menjaga stamina gitu ya. Ya menjaga stamina itu memang penting. Oke Pak Istamar ya, jaga stamina, jaga kesehatan. Tetap semangat NKRI harga mati Pak. Oke dan semoga sukses. Amin. Selamat pagi Pak Pertu Istamar. Amin. Saya berbincang bersama ke Pertu Istamar anggota Podim 0705 Magelang. Asara pelatihan ini lantar ya? Tidak ada kendala gitu ya? Oke, pokoknya saya berharap pada saatnya nanti tanggal 17 lancar. Amin, amin, amin. Dan tetap sehat para peserta. Lancar semuanya sukses. Oke, terima kasih. Silahkan. Guys, di area langan Dr. Hewan Suparti ini ada dua unit ambulan dari Puskesmas Salaman 1 Kabupaten Magelang. Ambulan dari Puskesmas memang sudah digilirkan. Sekarang ini dari Puskesmas Salaman 1 Kabupaten Magelang. Sementara kemarin dari Puskesmas Secah juga mengirimkan ambulan. Dan ini adalah tim kesehatan dari Puskesmas Salaman. Ada berapa personil dikirim ke sini? Dari Puskesmas Salaman 3 personil. 3 personil. Dan ini ada dua unit ambulan dari Salaman semuanya ya? Dari Salaman. Dari PSC. Jaga stamina atau jaga kesehatan? Saya masih berada di area lapangan Dr. Hewan Suparti. Tepatnya sekarang ini berada di aula Dr. Hewan Suparti. Nah, itu saja liputan pelatihan Paski Braka 2023 tingkat Kabupaten Magelang. Salam Rukun, Jaga Persatuan, Salam Bhinneka Tunggal Ika dan Salam Kebangsaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati